But when I was little, I can't read the subtitle in Indonesia, right? Ya And then, but I understand it And my mom was really shocked too Sobat PK yang milenial Hadir lagi kita dalam Serami Kota Barat Podcast Dalam tema hari ini, wah sangat identik dengan Kartini Yaitu Kartini milenial Yang patut dicontoh ketika Kartini kecil yaitu Kartini kecil ini suka membaca aktivitas Literasi Salah satu bukunya, wah ini yang terkenal banget Yaitu Max Hoflar karya Multatuli Dari situlah pemikiran-pemikiran emas Kartini keluar Nah saat ini, bangsa Indonesia butuh sosok seorang Kartini muda Yang inspiratif, inovatif, dan mau bekerja keras Sudah semestinya, kaum peremuan milenial Mencontoh apa yang telah dilakukan oleh Raden Ajeng Kartini Para perempuan milenial harus memanfaatkan kesempatan untuk lebih banyak laki melakukan hal-hal positif Menjadi wanita produktif Menjadi wanita produktif dengan membuat karya-karya yang menakjubkan Karena saat ini posisi mereka sudah setara dengan kaum laki-laki Kita menghadirkan perempuan milenial muda Wah ini sangat inspiratif Nanti akan kita obrolkan banyak banget ya Nanti perkenalan dulu ini Mau gak Pak? Silahkan Nama saya Aisyah Syafira Putri Wibawa Biasa dipanggil Syasha S-Y-A-S-A Wah Mbak Syasha, boleh saya panggil Mbak ya? Wah kita berada di Solo ini Panggilannya Mbak Mbak Syasha Mbak Syasha ini panggilannya Wah pendek sekali Tapi namanya tadi panjang sekali Wah Kreatif Orangnya namanya juga panjang sekali Oke ya Untuk yang pertama yang Ustadz tanyakan ini Kalau di rumah itu seperti apa ya keseharianya? Oh kalau saya setiap bangun pagi Saya kan pasti cuci muka dulu Sikat kiki Wutu Nah setelah itu Masa air Untuk Digunakan untuk Mandi Mandi Wah hebat sekali Sobat Peka Wah ini Mbak Syasha sangat Mandiri sekali Itu masih dibangun kan atau bangun sendiri? Ya bangun sendiri dong Wah sudah bagus Itu dibangunkan sendiri pakai beker Atau langsung bangun sendiri? Bangun aja sendiri Di otak sadar sudah tercipta Wah langsung Bangun sendiri Bangun sendiri Cuci muka Biar seger Gosok gigi Biar wangi Biar giginya juga Bagus untuk gigi Wutu juga ya Mbak ya? Iya dong Untuk apa Mbak ini Mbak? Ya sholat subuh Sholat subuh ya Sholat subuh Setelah itu masak Air Air Masak air Masak air Sudah bisa sendiri ya? Iya Untuk mandi Mbak ya? Betul Oke Terus Kalau di rumah Biasanya Kesukaan apa ya? Yang mesti Dikerjakan Seperti Hobinya apa kalau di rumah? Oh saya suka banget kalau misalnya menggambar itu Menggambar Oke Menggambar apa ini Mbak ya? Menggambarnya itu biasanya saya lebih ke karakter ya Ini salah satu gambar yang saya buat Oh gitu Wah ada contohnya ini Wah ini bisa Bisa di zoom ini Wah silahkan Ada karakter Wah Harry Potter ini tulisannya Maksudnya Agak beda dikit gitu Harry Potter without glasses Wah Ini matanya kok Menyeramkan sekali nih Sedih Sedang apa ini? Sedang sedih Wah Harry Potter sedang sedih ini Bisa lihat Di IG saya gitu Ada beberapa Gambar-gambar yang saya buat Wah IGnya apa Mbak? Namanya Mbak? IGnya namanya It's me Shasha I T Z Z underscore me underscore Shasha Wah selain IG punya apa lagi Mbak? Sudah itu dulu aja Ada Youtube ada? Belum Belum masih IG Hebat sekali Wah Terus Kalau di rumah juga sering menggambar Ini banyak-banyak ya? Iya Ustaz Buka-buka lagi ya? Dari sini Dari mana ini? Wah ini Ustaz tau ini Ini detektif ini kalau nggak salah Bukan Bukan Ini sudah Bagus banget Gambarannya Mbak Shasha Tersenyum Iya Ini yang tadi Wah ini Ini Yugi Amane Ini tangannya disini Agak susah waktu menggambar tangannya itu Emang perlu berlatih Iya Mbak Tapi ini sudah bagus ini Sudah Berkarakter Wah ini Ini Yashiro Nenek Wah ini Walaupun Dibuat sendiri itu Karakternya ada Cuma dibuat Original ceritanya gitu Oh gitu Bagus banget Ini tangannya kemana semua ini ya? Karena bacanya kepanjang Banyaknya panjang banget ya Mbak Iya Ini Sudah bagus banget ini Wah punya Sketchbook Sendiri Di rumah Oke Kalau Buku bacaannya apa ya Mbak ya? Saya memang suka membaca novel ya Ya Novelnya termasuknya salah satu itu Yang novel buatan Terelie Terelie Kalau judulnya Kalau boleh tahu Saya punya dua yang Yang dari Terelie Yaitu Si Anak Cahaya dan Si Anak Pintar Si Anak Cahaya dan Si Anak Pintar Itu membuat kesan apa ya Mbak ya? Ketika membaca novel tersebut Kesannya gimana? Kesannya kayak Boleh diceritakan Wah Seperti mandiri gitu Anaknya Dan suka Berkreasi Terus bereksplore lagi Gitu Bertualang Nah itu yang bikin saya Menarik untuk membacanya Oke Sahabat P.K Seperti itu ya Selain membaca buku itu Ada inti seharinya Seperti tadi ada petualangan Ya Mbak ya? Betul Petualangan Terus apa lagi Mbak? Tadi Ada Berani untuk mengeksplore Sesuatu yang baru Berani untuk mengeksplore Jangan takut itu kan? Betul Oke ya Kalau di rumah Mbak? Punya hewan piaraan? Ah Sayang sekali tidak punya Tapi Pengen gak seperti Apa itu ya Hewan piaraan? Pengen Pengen punya kucing Kucing Termasuknya itu Kitten Kitten Ya anak kucing Kakak sepupunya Tapi kan kakak sepupu Jauh gitu Jauh Kenapa tau Mbak? Kok gak aduh? Takutnya gak bisa ngurus Iya Sesuatu Hal yang harus Ketika punya Piaraan Harus ditanggung jawab Harus ditanggung jawab Harus ditanggung jawab Betul Harus punya tanggung jawab Responsibility Oke ya Oke Sobat PK Kartini pada zaman Teknologi digital ini Memiliki rasa Yang berbeda Dari dulu ya Sekarang sudah rasa yang berbeda Kartini milia Soal ini jauh lebih dinamis Pintar dan Mendudukan diri Sejajar dengan pria Ada pada sosok Mbak Syasha ini Ya dinamis ya Sudah bisa mandiri Waktu kecil Pintar Mendudukan diri Sejajar dengan pria Nah ini nanti kita akan Ulik lagi lewat lomba-lomba Yang ada di sekolah Semisalnya Mbak ya Kalau saja Ibu Kartini melihat Perempuan-perempuan zaman Terutama Mbak Syasha Itu pasti geleng-geleng Geleng-geleng kepala Bukan geleng-geleng karena musik ya Karena takjub melihat Wah Mbak Syasha ini Sosok yang Nanti kita akan bicarakan lagi ya Yang diraih oleh perempuan Sangat pesat untuk kali ini Oke ya Nanti kita akan Ngobrolin lagi Oke sekarang Yang Ustadz mau tanyakan Tentang sekolah Ini yang ditunggu-tunggu oleh Sobat TK Kalau sekolah Sekolahnya dimana Mbak ya? Tentu saja di SD Muhammadiyah Program Khusus Kota Barat Surakarta Terima kasih Alasan bersekolah Yang disini kenapa ya? Mungkin ada cerita-cerita Oh ini ceritanya Hampir gak bisa dilupakan ini Kenapa ini? Ini Ini Waktu mendaftar SD Itu itu mamah Pasti Waktu itu Bukan pasti Maksudnya Waktu itu mamah terlambat Mamah kelupaan Jadinya Pendaftarannya Sekolah-sekolah Sudah pada tutup Wah Gitu ya? Tapi untung aja Di SD PK Masih ada yang buka Itu aja Kelombang 2 Kelombang 2 Begitu Sobat PK Jangan Jangan Takut Wah Untuk bersekolah Di SD Mawati Program Khusus Bisa Dan ternyata itu Saat tes Iya Itu bersamaan dengan Lomba Mewakili TK Jadinya tesnya Harus diundur lagi Oh tesnya bisa diundur Wah hebat sekali itu Bisa masuk Bisa ikut lomba Bisa ikut tes Bisa diundur lagi Wah Sangat Leluasa sekali ya Itu waktu lomba TK itu ya Pak ya Iya Mewakili TK Terus ini ya Yang ustaz tanyakan lagi Pelajaran kesukaannya apa ini? My favorite subject Tentu saja Inggris ya kan Bisa Inggris ini Wah Coba Bisa Speak English Kenapa Why 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 Oke Kenapa Mbak Shasha Menyukai Bahasa Inggris itu Kenapa Bisa menggunakan Bahasa Inggris Bapak Oke When I was A child My dad always like Download me A video Like Movies Like English But there There is a sub But when I was little I can't read The subtitle In Indonesia Right Iya And then But I understand And my mom was Really shocked too So From that That My mom Wanted me to To Grow my English And now Yeah I always I like to speak English Suka berbicara bahasa Inggris Yang tadi Sobat PK Kalau gak tahu artinya Wah sayang sekali Harus belajar Betul Harus belajar Oh jangan takut Mulai dari yang Simple-simple Mbak Shasha ini bagus Bahasa Inggrisnya Jarang sekali dapat Nilai Wah di bawah Seratus Mesti seratus Terus 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 Ustaz Karena Ustaz Adi yang Gurunya Oke ya Dan satu lagi Masih ada Gimana Matematika Wah Matematika Dua Wah Mengapa Because Math is fun Fun Math is fun Oke Fun Why When I was In like Before Elementary school There is a class Where There's like Questions About math And Who Got the most The most Questions We'll get like A sticker I was so happy That I will get a sticker Matematika itu Bukan Sesuatu hal Yang Menjadi Ini kok matematika Tapi Motivasi Motivasi Untuk belajar terus Untuk Ya untuk itu Ada Trik tersendiri Untuk Belajarnya Mbak Coba Kalau saya sih Nggak ada Us Mungkin Diulang saja Terus Mencari rumus-rumus Mencari soal-soal Gitu Dari browsing Gitu Dicoba dulu Kalau misalnya Nggak bisa Nanti minta tolong Sama siapa Untuk dijelaskan Gitu Sehari itu Harus Menghabiskan Berapa soal Oh Nggak Ada Terus Soal Segini Belajarnya Langsung Enggak Itu kan Kalau misalnya Ikut les Ya mungkin Tapi kan Saya nggak ikut les Oh nggak ikut les Diajarin mamah Gitu Ini mamahnya Yang hebat Ini Nggak ikut les Tapi diajarin Orang tua Berperan Serta Terus Belajarnya Di rumah Juga Bagus Coba Ustadz mau Tanyakan Ada nggak Toko Inspiratif Bagi Mbak Sasa Of course My mom Wah Ibunya Ini yang jadi Toko Inspirasi Kenapa Mbak Karena Mama itu Pasti kayak Selalu menjaga saya Saat saya sedih Selalu ditemankan Gitu Dan Sampai Sekarang Kan selalu Mendorong saya Untuk mencari diri Meningkatkan mental saya Dan bisa Membuat Menjadi Shasha Yang sekarang ini Coba Ustadz mau Menanyakan Gambarkan mamahmu Dalam Tiga kata Coba Apa ya Kind Perfect Perfect The last But this But this is not One 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 It's like Never give up It's like Never give up Oke Oke Ada tiga kata Tadi Bagus banget Mamahnya Mamahnya Coba Ustadz mau Tanyakan Mamah galak Kalau di rumah Ya kalau misalnya Melakukan sesuatu yang Salah ya Pastilah Masa Enggak Pasti ya Di rumah ya Mesti Ustadz juga Punya Mamahnya juga Kayak gitu Semua Semua Sobat TK Mesti merasakan Wah Kalau mamah sudah Megang sesuatu Kita harus gimana Wah Saatnya mandi Kok gak mandi Wah Itu gak disiplin Mbak ya Kita harus Kasian mamah ya Iya betul Harus marah-marah Itu jangan Sobat TK Jangan sampai Membuat Seorang tua Terlebih Ibu Itu Marah Oke ya Tuh Banyak banget Nah ini Kita akan Ngoprol Tentang lomba Wah Coba Mbak Sasa Senang Ikut lomba Iya Langsung Dijalap Iya Mengapa ikut lomba Karena Gimana ya Itu Seperti kayak Melatih mentalku Untuk Selalu Meningkatkan mentalku Percayaan diri saya Dan juga Saya bisa belajar Dari Pengalaman itu Dari Dari Lomba-lomba Nanti ya Ya Walaupun Sedikit susah Sedikit Nyanu Lama-lama Menjadi Terbiasa Mbak ya Betul Lombanya itu Disuruh orang tua Atau Kemawan diri sendiri Mbak Kalau disuruh orang tua Memang Karena Waktu Kecil Saya itu Penakut Terus Pendium Gitu Kayak malu-malu Gitu Nah Karena mulai Lomba-lomba Jadi bisa melatih mentalku Untuk Untuk percaya diri Dan sekarang Bisa akrab Gitu Ya Sobat Meka Kayak gitu ya Jangan takut Untuk ikut lomba Tentu Lomba itu Enggak Enggak hanya Satu dua kali ya Mbak ya Iya Mungkin Ada Berapa lomba Yang sudah diikuti Mbak Shasha Aduh Kalau dihitung ya Mungkin sekitar 150-an lebih ya 150-an lebih Ikut lomba semua itu Sudah banyak banget Padahal sekarang Kelas berapa Mbak Kelas 6 Kelas 6 ya Sudah 150 Kayak gitu ya Adakah Trik-trik Ini Mbak Yang pertama kali Triknya ya Nanti Ustadz Tanyakan Yang pertama ini Trik mencari Lomba Itu bagaimana Mbak Apakah Dicariin Mama Atau sekolahan Kalau Kadang-kadang Dicariin sekolahan juga Dan juga Kalau Mama Itu mencari Di Instagram Atau Di Facebook Gitu Atau Kadang-kadang Dikasih tahu Sama temannya Mama juga Dan itu Harus Semisal Mbak Shasha Oh ini cocok Ini Mama Kayak gitu Jangan Semua Lomba Diikuti Kasian juga Anaknya Nanti kalau Kebanyakan Nantinya juga Busing Terus ini Adakah Persiapan Ada yang Khusus Tidak persiapan Harus bagaimana Ini Mbak Lombanya Yang Tipe Mengerjakan Atau Tipe Tampil Kalau Tipe Mengerjakan Kalau yang mengerjakan Biasanya sih Nggak 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 Banyak ya Mungkin Cuman Ngambil soal-soal Brosi Dikerjakan Kalau bingung Ya ditanyakan Atau dicari Di Youtube Juga bisa Itu yang mengerjakan Ada dua Lomba Mengerjakan Sama yang tampil Kalau yang mengerjakan Tadi Belajar lewat Youtube Lewat Di internet Lewat Berbagai macam Coba kalau yang tampil Itu seperti apa Mbak Harus gimana Persiapannya Kalau tampil Memang kalau misalnya Naskah itu Ya kan masih Mama yang buat Kalau English Itu Saya ikut Bersangkutan Karena kadang-kadang Mama ada yang salah Juga Dan kalau misalnya Latihan itu Kalau mama yang lihat Coba ditampilkan Di depan mama Kurangnya apa Ekspirasi Body language-nya Atau gimana Ada triknya Untuk persiapan Misal Harus Ngafalinnya Di mana Harus gimana Kalau ngafalinnya Mungkin kalau misalnya Bisa juga sama orang tua Atau juga Di depan cermin Gitu Di depan cermin Oke Melatih diri Di depan cermin Iya Sambil melihat diri Iya Jadinya bisa melihat Bagaimana orang itu Melihat kita Saat Misalnya bercerita Berpuisi Gitu Pernah juga dapat Puisi ya Pak ya Iya Juala nasional ya Pak ya Iya betul Wah Itu Ya Terus ini lagi Agar Percaya diri Menumbuhkan Percaya diri Untuk Mbak Sasha Itu gimana Pak Ya kalau saya memang Harus Anu Terus ikut lomba Gitu Agar Terbiasa juga Melatih mentalnya juga Dan percaya dirinya Kan pasti akan Tumbuh dari situ Terbiasa dengan lomba Lomba Wah Sangat bagus sekali Wah Ini lombanya Wah Setelah persiapan Trik-triknya Kalian dapat ya Terus Mengapa ikut lomba Tujuannya Harus Kalian Gali Betul Nah ini dia Nah Total Juaranya Itu sudah Berapa Pak Oh Kalau juara ya Kalau juara Mungkin ya Mungkin Kalau dikira-kira Sekitar Seratus Tiga puluhan Gitu Seratus Tiga puluhan Juara Dari Seratus Lima Hampir Hampir Seratus Persen Semuanya Dapat juara Semua Semangat Terus Lagi Wah Ini Apa Ustadz Mau menanyakan Barangkali Nanti Ada Nominalnya Ini Adakah Lomba Salah Satu Lomba Ya Yang Mendapat Kan Juara Pertama Itu Ada Hadiahnya Wah Itu yang Paling Tinggi Semisal Boleh disebutkan Nominalnya Atau Barannya Menggobah Kalau Misalnya Ini cuma Satu lomba Ini Satu lomba Berarti Mungkin Ya Sekitaran Tiga 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 Sekian Sekian Wah Ternyata Banyak banget Dari Lomba Oke Itu ya Terus lagi Itu dari Satu Semua Ketika Di total Itu Udah Dapat Berapa Ini Aduh Kalau Lebih detailnya Tau Mama Yang Tau Katanya Mama Itu Mungkin Alhamdulillah Bisa Buat Umroh Aku Sama Mama Misalkan Alhamdulillah Sangat Menginspirasi Wah Sobat PK Wah Ini Wah Syah-syah Ini Hadiahnya Banyak Banget Ini Sampai Bisa lah Kalau untuk Umroh Kalau dua orang Ini hadiahnya Begitu ya Tapi Us itu Belum termasuk Kayak Door price Masih Hadiahnya Yang Termasuk Fisik Gitu Barang Gitu Ada Hadiah-hadiah Barangnya Juga Wah Di rumah Ini Di rumah Terus Seperti Apa Itu Kalau Di rumah Itu Piala-piala Itu Disusun Seperti Apa Dibayangkan Saja Itu Rumahnya Kecil Gitu Barangnya Banyak Ditambah Pialanya Banyak 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 Adakah Lomba Yang Paling Berkesan Bagi Mbak Shasha Kalau Saya Ada Dua Ada Dua Yang Pertama Saat Kelas Tiga Saat Kelas Tiga Itu Sama Teman-teman Ikuti Lomba Timur Matematika Ada Lomba Timur Matematika Tingkat Internasional Di Thailand Iya Betul Itu Kelas Tiga Yang Satu Lagi Satu Lagi Itu FL 2N FL 2N Itu Di Jakarta Tingkat Nasional Wah Sungguh Super Sekali Ini Kelas 3 Sudah Keluar Negeri Lomba Di Thailand Itu Rasanya Gimana Rasanya Serang Banget Us Karena Bisa Jalan-jalan Gitu Us Sama Juga Belajar Juga Kalau Disana Itu Sama Di Solo Gimana Perbedaannya Apa Sama Aja Mirip Sih Tapi Kesana Lebih Mungkin Budha Ada Hindu Juga Ya Us Budhaya Beda Agamanya Ada Budha Hindu Ada Pagoda Pagoda Seperti Itu Kalau Disana Sangat Inspiratif Sekali Kelas Tiga Sudah Ikut Lomba Di Thailand Yang FL2an Itu Kelas 4 Wah Ini Satu Tahun Ke Thailand Kelas 4 Ini Langsung Ke Jakarta Jakarta Mewakili Sekolah Rasanya Gimana Kalau Yang Berbeda Yang Di Thailand Sama Yang Di Jakarta Rasanya Mirip Mirip Jalan 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 Terus Kenal Kalau Yang FL2an Bisa Kenalan Sama Yang Baru Dari Pulau Lain Ternyata Ada Manfaatnya Untuk Lomba Untuk Mengakrabkan Satu Indonesia Indonesia Besar Jadi Gak Hanya Solo Banyak Yang Di Luar Sana Yang Lebih Lebih Pintar Mungkin Yang Lebih Jago Dalam Penguasaan Materi Tapi Tetap Mbak Sasa Jangan Sampai Kalah Iya Betul Adakah Gini Dari Lomba Lomba Yang Banyak Seperti itu Adakah Rasa Aduh Kok Ada Yang Enggak Enak Atau Yang Menjengkelkan Bagi Mbak Sasa Ada Mungkin Enggak Ya Karena Memang Sudah Keputusan Juri Memang Keputusan Juri Itu Memang Beda Bisa Beda Dari Kita Gitu Dan Kadang Kadang Bisa Agak Cengkel Juga Mungkin Harusnya Yang Menang Ini Tapi Oh Ternyata Yang Menang Itu Ada Ada Perasaan Seperti Betul Tapi Tapi Kalau Mbak Sasa Gimana Mbak Terima Ya Sudahlah Nanti Bisa Dicoba Lagi Dicoba Lagi Jangan Sampai Putus Asa Karena Hanya Dengan Satu Lomba Sudah Meruntuhkan Semangat Kalian Jangan Jangan Betul Oke Sejatinya Sobat TK Bukan Berarti Ambisi Untuk Mendapatkan Hadiah Sebanyak Banyaknya Mbak Sasa Tetapi Semangat Juang Kemauan Untuk Belajar Betul Yang Ditunjukkan Kartini Muda Wah Kenapa Sasa Ini Itulah Harus Dicontoh Oleh Sobat BK Millenial Oke Oke Kalau Begitu Apa Ya Kalau Lomba Itu Juga Rasanya Gimana Mbak Rasanya Itu Seperti Harus Gimana Itu Lomba Kalau Lomba Kalau Lomba Itu Gimana Ya Rasanya Rasanya Ya Bekerja Keras Lagi Terus Semangat Gitu Karena Pandemi Ini Itu kan Pasti online Sekarang Lomba Lomba Dan Alhamdulillah Sekarang Satu Tahun Ini Bisa Mengikuti 27 Perlombaan Secara Online Alhamdulillah 27 Perlombaan Secara Online Padahal Di masa Pandemi Sekarang Betul Itu Nilai Positif Dari Pandemi Ini Ada Ikut Lomba Walaupun Pandemi Tersebut Tidak Meruntuhkan Semangat Mbak Sasa Betul Tetap Tetap Berkarya Ya Tetap Berkarya Dari Mbak Sasa Ini Wah Tentu saja Obrolan Sangat Bagus Sekali Untuk Memotivasi Sobat PK Untuk Banyak-banyak Ikut Lomba Wah Karena Lomba Itu Sangat Menyenangkan Ya Iya Wah Tentu saja Coba Ustadz Mau Closingnya Ustadz Coba Closingnya Mbak Sasa Gimana Untuk Kartini Itu Seperti apa Kartini Millenial Muda Itu Seperti apa Mbak Let me think Oke Always Never give up Never give up Because Allah Always Give us Chances To win And then If you're sad Don't worry Because there is Always someone Beside you To make you Better Feel better Jika gagal Jangan Putus asa Putus asa Terus berjuang Iya Dan Menjadi yang lebih baik Pribadi yang lebih baik Seperti itu Yang Ditampilkan Sama Mbak Sasa Jangan sampai Menyerah Allah Memberi Kita Kesempatan Semua Kesempatan Kita Sama Betul Kita Berjuang Kita Tidak Mendapatkan Hasil Tidak Apa-apa Insya Allah Allah tahu Suatu saat Ketika Sudah Ditentukan Wah Dapat Wah Itu lega sekali Mbak ya Alhamdulillah Terima kasih Untuk Mbak Sasa Kali ini Sudah Menemani Podcast Serambi Kota Barat Untuk Dari saya Sendiri Kartini Millennial Adalah Perempuan Perempuan Kreatif Seperti Mbak Sasa Yang Mampu Menebarkan Aura Positif Dan Mampu Menumbuhkan Senyum Bagi Orang-orang Di sekitarnya Sobat PK Silahkan Berkomentar Di bawah Silahkan Berkomentar Di bawah Komentar Yang Positif Tentunya Mau Narasumber Siapa Lagi Mau Mbak Sasa Lagi Silahkan Berkomentar Yang Banyak Tentu Saja Karena Temanya Hini Tentang Kartini Ustad Sama Mbak Sasa Ini Cuma Menghadirkan Pembahasan Yang Tentang Kartini Muda Tentu Suatu Saat Ustad Pak Menginginkan Lebih detail Lagi Tentang Mbak Sasa Ini Suatu Saat Mungkin Bisa Mengundang Manajernya Langsung Mawahnya Langsung Oke Ustad Tunggu Ya Berani Mungkin Mawah bisa Bisa Kita harus Menyelangati Mawah Terima Kasih Dari Ustadz Tadi Terima Kasih Selamat Kota Barat Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Tadi 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 Terima kasih telah menonton!